Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 38 Mempermainkan Kaum Buddha Kontan saja Han Sikong merasa pipinya jadi panas lantaran jengah, dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Sinona berbaju putih yang melihat kejadian itu buru-buru menukas, tidak sopan sewaktu bicara dengan kaum tua, bersikap acuh terhadap orang lain, semuanya merupakan tindakan yang keliru, Apa perlunya kalian minta ditunjukkan kesalahanmu berdua, ayo cepat mundur dari sini. Dua orang gayang itu mengiakan dan segera mengundurkan diri ke belakang gadis berbaju putih itu. Lim Hon Kim khawatir Han Sikong kehilangan muka lantaran kejadian ini, buru-buru dia mengalihkan bahan pembicaraan ke masalah lain, Ujarnya, Nona, kita harus berusaha melepaskan diri dari sini, kalau tidak masa kita harus menunggu dibakar oleh mereka di tempat ini. Tak mungkin kita bisa keluar dari sini, ujar gadis berbaju putih itu setelah termenung sejenak. Apabila kita paksakan diri untuk menyerbu keluar dengan kekerasan, maka korban yang berjatuhan tentu banyak dan sangat parah. Aku sudah hidup cukup tua, biar harus mati pun tak perlu disayangkan kata Han Sikong bersemangat tapi kalian semua masih muda belia, terlalu sayang kalau harus mengorbankan jiwa di sini, daripada duduk menunggu ajalku rasa lebih baik kita serbu keluar dari barisan ini dan beradu jiwa dengan mereka, paling tidak kita harus mencari balik modal disertai bunganya. Kita tak boleh bertindak gegabah, sekalipun tidak berusaha keluar dari barisan ini, kita juga tak akan duduk-duduk sambil menunggu datangnya ajal. Kalau kedua-duanya tidak dicoba lalu apa yang harus kita lakukan? Aku benar-benar tidak mengerti. Kita berusaha meloloskan diri dengan selamat dari sini. Han Sikong mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu, kemudian sambil gelengkan kepalanya berulang kali ujarnya, kecuali kita punya sayap dan bisa terbang ke langit. Gadis berbaju putih itu tertawa, Lociampue hanya bisa teringat terbang ke langit, kenapa lupa kalau di bawah pun masih ada tanah? Maksud nona kita menggali lorong bawah tanah untuk meloloskan diri dari sini? Menurut pendapatku, care semacam ini tak mungkin bisa kita lakukan dengan selamat. Kalau kita harus menggali lubang bawah tanah yang tembus hingga di luar tumpukan kayu bakar itu, tentu saja hal ini susah sekali. Han Sikong tertegun, dengan perasaan tak habis mengerti katanya, kecerdasan nona jauh melebih orang biasa, sekarang situasi amat gawat aku harap nona sudi menerangkan secara gamblang dan kalau aku disuruh main tebak, wah, makin lama aku bisa semakin pikun. Sebenarnya kalau sudah diterangkan sederhana sekali, dan bila kita mau berpikir sebentar, siapapun dapat memikirkan care itu, ketika memilih tempat ini sebagai tempat barisanku aku sudah memperhitungkan apabila mereka menyerang kita dengan api. Oleh sebab itulah dalam barisan ini aku sengaja mencari tempat yang ada gundukan tanahnya yang agak tinggi, kita tak perlu membuang tenaga untuk menggali liang, lekukan tanah gundukan tersebut sudah cukup bagi kita beberapa orang untuk menyembunyikan diri. Kemudian di luar lingkaran tempat persembunyian itu kita sulut api untuk membakar rumputan itu lebih dulu. Kobaran api pasti akan menyebar ke tempat yang lebih lebar. Nah, dengan care begini kemungkinan besar kita dapat selamatkan juga barisan ini. Urusan ini tak bisa ditunda-tunda lagi, mari kita segera turun tangan seruhan si Kong. Tidak perlu tergesa-gesa, apabila mereka berniat membakar kita sampai mati. Maka hal ini sudah dilakukan sedari tadi, kenapa mesti menunggu sampai sekarang di saat itu? Langit sudah mulai menjadi gelap. Taburan bintang mulai menghiasi seluruh hangkasa, Lim Hon Kim, Han Sikong, Siok Bu Wee serta Hiang Lan bekerja keras membuat sebuah liang besar di bawah gundukan bukit kecil itu yang cukup untuk memuat mereka berlima. Sementara itu kekuatan tubuh nona berbaju putih itu bertambah lemah dan sukar untuk dipertahankan lagi, mau tak mau terpaksa ia harus menggunakan tusukan jarum pada jalan darahnya untuk membantu menyegarkan kembali kekuatan tubuhnya. Ketika dua batang jarum emas ditusukan ke atas jalan darahnya, cahaya segar-segera menyelimuti wajah nona itu. Waktu itu, rembulan sudah mulai muncul dari langit timur, dari balik suasana yang hening itu. Beberapa kali terdengar suara pekikan burung malam yang menambah seramnya suasana di tempat itu. Gadis berbaju putih itu mendongakan kepalanya memandang langit, kemudian bisiknya, waktunya sudah tiba, kita harus turun tangan lebih dulu. Tanda petik. Melepaskan apitannya Lim Hon Kim. Gadis itu mengangguk. Ayo berangkat, kita pergi berdua saja. Kesehatan nona kurang baik, lebih baik beristirahat di tempat ini, biar aku bekerja seorang diri. Gadis berbaju putih itu tersenyum, ujarnya, melepaskan api adalah care paling akhir yang bisa kita lakukan, jadi kalau tidak terpaksa lebih baik tak usah digunakan. Siapa tahu kita akan menemukan care lain yang lebih baik. Ayo jalan, temani aku melihat keadaan. Setelah meloloskan pedang jin siang kiamnya, Lim Hon Kim berbisik hati-hati nona, setelah keluar dari barisan harap kau mengintil ketat di belakangku. Siapa tahu mereka telah persiapkan jebakan yang akan menyerang secara tiba-tiba. Kalau terlalu jauh jaraknya, aku khawatir tak sempat memberi pertolongan. Benarkah kawamat mengkhawatirkan keselamatanku? Tanya gadis itu sambil tertawa. Lim Hon Kim tertegun, tapi segera jawabnya, aku merasa kagum dan menaruh hormat atas keberanian nona. Sebetulnya bukan karena nyaliku besar maka aku berani berbuat begini, kata gadis berbaju putih itu sambil tertawa hambar, aku tahu umurku tak berakal panjang, mati sekarang atau mati besok tak ada perbedaannya sama sekali. Tanda petik. Lim Hon Kim menghela nafas panjang, ia membungkam dan tidak berkata apa-apa lagi. Terdengar gadis itu berkata lagi, sebenarnya aku masih bisa hidup enam bulan lagi, tapi setelah mengalami pertarungan adu kecerdasan kali ini, aku kehilangan banyak tenaga, aku rasa umurku paling lama tinggal tiga bulan saja. Nona cerdik dan penguasa pelbagai ilmu sakti, masa di dunia ini tiada obat mujarab yang dapat menyembuhkan sakitmu itu. Gadis berbaju putih itu tertawa. Gara-gara penyakit yang kuderita ini, ayah dan ibuku telah menjelajahi seluruh kolong langit untuk mencari obat mustika dan mengunjungi tabib kenamaan, tapi setiap tabib yang memeriksa ku mempunyai pandangan yang berbeda sehingga obat yang digunakan pun berbeda satu dengan lainnya. Dalam jengkelnya ia telah mengundang dua belas orang tabib kenamaan untuk berkumpul di pondok Kelian Imlu dengan Tianhok Sang Jinlo Chiam Puei sebagai ketuanya. Tiga hari tiga malam mereka bekerja keras untuk menyelidiki penyakitku ini, tapi alhasil mereka tetap gagal untuk menemukan sistem pengobatan yang tepat. Masa dengan kemampuan yang dimiliki Tianhok Lo Chiam Puei pun tidak berhasil mengobati penyakitmu selalim honkim dengan kening berkerut. Tiba-tiba Nona berbaju putih itu menghentikan langkahnya dan duduk di atas tanah, sambil membetulkan rambutnya yang kusut, katanya lagi seraya tertawa, setelah mereka berunding selama delapan hari delapan malam, akhirnya ditemukan satu kesimpulan. Waktu itu mereka sudah tiba di tepi barisan bambu, beberapa langkah lagi mereka sudah akan keluar dari barisan tersebut, melihat gadis itu duduk saja di tempatnya, Lim Hon Kim tahu bahwa Nona itu hendak berbicara dulu dengannya sebelum melanjutkan perjalanan, maka dia pun ikut duduk. Bagaimana kesimpulan akhir itu tanyanya? Bukankah sudah ku beritahukan kepadamu tadi kata Nona itu sambil tertawa, setelah bersusah payah banyak hari untuk memeriksa serta mengira-ngira penyakitku akhirnya mereka berkesimpulan aku hanya bisa hidup. Setengah tahun, padahal tak usah mereka terangkan pun aku sendiri sudah mengetahui hal tersebut dengan lebih jelas lagi. Apakah yang Nona ketahui hampir sama dengan hasil kesimpulan para tabib kenamaan itu selalim Hon Kim cemas? Garis besarnya sama, cuma mereka belum tahu kalau aku tak boleh terlalu lelah dalam setengah tahun ini, apabila aku kelewat lelah dan banyak menggunakan tenaga, maka umurku yang setengah tahun itu bakal terpotong separuhnya. Lim Hon Kim segera menghela napas panjang, A.A.I. Kalau sejak dulu tahu begini, aku tak akan merepotkan Nona dengan segala macam persoalan. Senyuman Nona berbaju putih itu semakin cerah, tiba-tiba tanyanya, apakah kau amat menguatirkan keselamatan jiwaku? Tanda petik. Soal ini, soal ini. Untuk beberapa waktu lamanya, ia tak sanggup melanjutkan perkataan itu. Kau tak usah terlalu bersedih hati, kata Nona itu lebih lanjut sambil tertawa, meskipun aku sudah hidup belasan tahun, namun sejak tahu urusan hingga kini aku harus selalu bergelut dengan penyakitku dan berjuang melawan maut orang belang hidup seribu tahun pun. Akhirnya tetap mati, jadi aku tak pernah mempunyai perasaan ngeri atau takut menghadapi kematian, kau tak usah bersusah hati karena aku. Sekalipun begitu, tapi gara-gara urusanku, Nona mesti kehilangan umur selama tiga bulan, kenyataan tersebut bagaimanapun juga merupakan ganjalan dalam hatiku. Mendadak Nona berbaju putih itu menarik kembali senyumnya di wajahnya, alis matanya mulai berkenyit, rupanya ia mulai memutar otak memikirkan sesuatu, selama berbicara tentang mati hidupnya, gadis ini selalu tertawa dan santai, seakan-akan masalah mati hidup bukan masalah yang amat berat baginya, tapi kini setelah keningnya mulai berkerut, sikap maupun mimik mukanya berubah jadi amat serius. Lim Honki menghela nafas panjang, katanya, Nona, dalam keadaan seperti ini waktu adalah sangat berharga bagimu, tidak sepantasnya kau melibatkan diri dalam kancah persoalan yang membelenggu dunia persilatan, dan sepantasnya kau nikmati sisa hidupmu itu dengan senang dan gembira. A-A-A-I, jarang sekali di dunia ini ada orang yang bisa bersikap begini tenang seperti Nona kendati pun kau sudah mengetahui saat ajalmu, aku percaya diriku tak mampu berbuat seperti Nona, kau benar-benar mengagumkan. A-A-A-I, gadis itu menghela nafas, aku sedang memiklkan satu persoalan, aku tak tahu bagaimana baiknya. Gadis secerdas dia, mana mungkin ada masalah yang tak dapat diselesaikan pikir Lim Honkim dalam hati. Tapi di luar, ia tak tahan untuk bertanya juga, masalah pelik apa sih yang Nona hadapi? Dapatkah kau memberitahukan kepadaku sehingga mungkin aku bisa memberikan sedikit saran, atau pendapatku yang bodoh? Gadis berbaju putih itu mengalihkan pandangannya ke wajah Lim Honkim, sesudah memandangnya lama sekali, ia baru berkata, aku sedang berpikir, haruskah kuariskan segenap ilmu silat yang tercatat dalam benaku ini kepadamu? B-Itu mendengar permasalahan tersebut menyangkut kepentingan pribadinya, Lim Honkim jadi terbungkam dalam seribu bahasa, untuk berapa saat dia tak tahu bagaimana harus menjauh, ketawa pertanyaan itu. Terdengar gadis berbaju putih itu berkata lebih lanjut, apabila ilmu silat yang ku ketahui tidak kuariskan kepadamu, setelah kematianku semua ilmu mahasakti itu mungkin tak akan punah dari dunia ini dan ikut terkuburkan untuk selamanya bersamaku sebaliknya bila harus mewariskan kepadamu, bukankah sisa hidupku yang tinggal tiga bulan ini bakal habis digunakan untuk mewariskan ilmu silat untukmu, bukankah terlalu sayang? Nona tak perlu merisaukan diri dengan persoalan itu. Apabila benar-benar cuma tinggal tiga bulan masa hidupmu, sudah sepantasnya bila kau gunakan waktu yang amat singkat ini untuk bersenang-senang. Tapi kitab rahasia yang mencatat ilmu-ilmu silat itu sudah terbakar habis, bila aku mati, maka semua rahasia simhoat dan teori dari ilmu langka itu akan turut terkubur bersamaku, bukankah aku akan menjadi orang yang paling berdosa di dunia ini? Nona mempunyai kecerdasan yang lebih siapapun, jangan lagi aku, di dunia ini susah rasanya untuk menemukan berapa orang yang mampu menandingi kepintaranmu itu, apalagi waktu yang tersisa tinggal tiga bulan, sekalipun Nona hendak mewariskan semua ilmu itu kepadaku, belum tentu aku sanggup menghapal semuanya secara sempurna, kalau sampai begitu, bukankah aku hanya akan menyianyikan harapan Nona? Sekalipun kau tak sanggup mempelajari seluruh kepandayan itu sampai selesai, tapi paling tidak kau mampu menghapal separuh di antaranya. Mendadak ia bangkit berdiri, lanjutnya, aaaai, persoalan semacam ini benar-benar sukar untuk diambilkan keputusan, biarku pikirkan lagi pelan-pelan sebelum mengambil keputusan. Bicara sampai di situ, dia melangkah keluar dari barisan bambu. Buru-buru Lim Hon Kim menyusul keluar dan berebut untuk berjalan di depan gadis itu, katanya, Nona tak boleh menempuh bahaya, biar aku membukakan jalan untuk dirimu. Dari balik tumpukan kayu bakar di luar barisan tiba-tiba terlihat cahaya api berkilat seorang manusia berbaju serbah hitam munculkan diri bersamaan dengan munculnya cahaya api itu. Begitu menghadang jalan lewat kedua orang itu, orang berbaju hitam tersebut membentak ketus, majikan kami telah datang berkunjung ke kuburan ini, harap kalian bertua datang menghadapi dia. Memandang obor api yang berada di tangan orang itu, Lim Hon Kim berseru keras, hati-hati dengan obor di tanganmu, bisa-bisa terbakar semua kayu bakar itu. Orang ini goblok dan tak tahu sopan santun, setelah berjumpa dengan pemilik bunga BWE nanti, aku pasti akan minta dia untuk membunuh orang ini lebih dulu sebagai syarat, sambung nona berbaju putih itu cepat. Manusia berbaju hitam itu tampak agak tertegun, kemudian sambil mengangkat obornya tinggi-tinggi. Katanya, aku yang rendah mendapat perintah untuk menyambut kalian berdua pergi menjumpai majikan. Tanpa membuang waktu Lim Hon Kim menggerakan pedangnya menyingkirkan tumpukan kayu bakar yang menghadang jalan lewatnya, setelah terbuka sebuah jalan ia berkata dingin, Ayo jalan di depan sebagai petunjuk jalan. Agaknya manusia berbaju hitam itu tahu kalau ucapan gadis berbaju putih itu hanya gertak sambal belaka, meski begitu ia tak berani bersikap kurang sopan lagi terhadap mereka berdua, dengan mengangkat obornya tinggi-tinggi ia berjalan dulu di muka. Lim Hon kini mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu. Dengan bantuan cahaya rembulan yang redup, Ia amat lamat ia temukan ada banyak manusia berbaju hitam yang bersembunyi di balik rumput dan pepohonan yang mengepung sekeliling tempat itu rapat-rapat. Gadis berbaju putih itu mempercepat langkahnya menyusul di belakang Lim Hon Kim, sambil berjalan bisiknya, setelah berjumpa dengan pemilik bunga B.E. nanti, kau tak perlu takut dengannya. Soal ini Nona tak perlu khawatir dari balik ucapan tersebut terselit perasaan tak puas. Kenapa? Marah karena ucapanku ini tegur Nona itu sambil tersenium. A.A.I., kenapa sih kau mesti mengumbar hawa amarah? Lim Hon Kim berpaling dan memandang gadis itu sekejap sementara dalam hatinya berpikir, dia tak segan mengorbankan sisa hidupnya untuk membantu para jago dunia bertarung melawan pemilik bunga B.E.A.I., sudah seharusnya aku pun bersikap lebih lues dan mengalah kepadanya berpikir begitu. Timbul rasa menyesal di hati kecilnya, namun dia pun tak tahu bagaimana harus menerangkan masalah ini. Sementara dia masih gelagapan, gadis berbaju putih itu telah berkata kembali, bila ditambah dengan usiaku selama tiga bulan, masa perkenalan kita tak terhitung pendek kenapa kau tak pernah menanyakan namaku? Sekali lagi Lim Hon Kim berpikir, rasanya kurang sopan bila seorang pemuda tanggung macam aku menanyakan nama seorang gadis, aku, Lim Hon Kim tentu saja tak akan bertindak sekurang ajar itu. Tanda petik. Sambil tersenyum dia pun berkata, Kalau begitu boleh ku tahu siapa Nona? Mungkin lantaran sejak dilahirkan aku sudah penyakitan, maka oleh orang tuaku yang amat menyayangi diriku, aku diberi nama Sisi. Lim Hon Kim tak berani mengendorkan kewaspadaannya, sepanjang jalan ia perhatikan terus sekeliling tempat itu, terasa olehnya ada banyak sekali manusia berbaju hitam yang berlalu lalang di tengah tempat itu, agaknya mereka sedang amat sibuk. Sementara itu si Nona telah berkata lebih lanjut, kemudian setelah aku tumbuh dewasa, aku merasa nama Sisi kurang enak didengar, karenanya aku pun mengubah huruf yang terakhir. Mengubahnya jadi apa? Aku berpendapat bagi seorang anak darah, entah dia cantik atau jelek pada akhirnya toh akan kawin dan menjadi bini orang, tapi bagiku yang bertubuh lemah serta penyakitan siapa yang mau mengawini diriku orang itu sepanjang hidupnya akan melayani aku seperti kerbau dan kuda, penderitaan yang dialaminya pasti amat berat, itulah sebabnya huruf terakhir nama ku kuubah menjadi hiang. Peksi hiang. Benar, bukankah namaku ini lebih sedap didengar? Seperti namanya Nona memang centil dan harum. Sejak dahulu kala kebanyakan kaum pendekar menyayangi wanita lemah. Aku berganti nama jadi si. Hiang dengan harapan orang yang akan mengawiniku nanti menjadi waspada sebelum mengambil keputusan. Dia mesti menaruh rasa sayang kepadaku dan siap melayaniku sepanjang masa, sehingga kalau sudah kawin nanti, calon suamiku tak akan menyesal karena salah memilih jodoh. Rupanya begitu. Tanda petik. Namaku ini selain hendak memperingatkan calon suamiku agar selalu sayang kepadaku, aku pun masih mempunyai maksud lain. Walaupun berada dalam situasi yang amat berbahaya karena terkepung musuh tangguh, gadis itu mampu berbincang masalah pribadinya, seakan-akan di sekitar situ tak ada orang lain kecuali mereka. Ketenangannya dalam menghadapi kematian ini kontan membangkitkan pula semangat Lim Hon Kim sambil tertawa nyaring serunya, wah aku ingin tahu. Masih ada kegunaan apalagi namamu itu coba kau sebut namaku itu beberapa kali. Tanda petik. Pek Si Hyang. Pek Si Hyang, Si Hyang tiba-tiba. Paras mukanya berubah hebat, ia segera terbungkam dalam seribu bahasa. Sekarang kau sudah mengerti bukan kata Pek Si Hyang sambil tertawa, barang siapa menyayangi aku, kasihan kepadaku maka dia bakal sia-sia belaka, berusaha mati-matian namun akhirnya cuma kosong belaka, semua akan menjadi impian indah. Tanda petik. Cinta tak mengenal semua itu. Apabila orang itu benar-benar mencintai Nona, sekalipun hanya bisa bersanding setengah atau satu haripun, kenangan tersebut tak akan terlupakan untuk selamanya, sekalipun Nona sudah mati, namun senyumu, suaramu dan wajahmu akan selamanya hidup abadi dalam hatinya. Tapi benarkah di dunia ini terdapat lelaki yang begitu tulus dengan cintanya tanya Pek Si Hyang tersenyum. Wah ah ah kalau soal itu mah aku kurang begitu jelas. Sahut Lim Hon Kim sambil mendahem berulang kali. Sejak dulu hingga sekarang, yang ada adalah lelaki yang menyianyikan cinta kasih kaum wanita, mana ada pria yang mau berkorban demi kekasihnya. Mendadak terlihat bayangan merah berkelebat lewat, dua orang manusia aneh berbaju serba merah dan mengenakan topi warna merah melompat keluar dari balik kegelapan dan menghadang jalan lewat kedua orang itu. Dandanan seaneh dan seseram ini cukup mengejutkan perasaan orang yang melihatnya, apalagi mereka muncul dari balik kegelapan malam. Kendatipun pada siang harinya tadi Lim Hon Kim pernah bertemu dengan manusia berdandan seperti ini, tak urung perasaan hatinya bergetar juga, apalagi dipandang di tengah kegelapan malam, dandanan mereka terasa jauh lebih mengerikan. Padahal dia tahu mereka berdua cuma orang yang berdandan begitu, namun rasa bergidik segera menyelimuti seluruh perasaan hatinya, Lim Hon Kim segera menggetarkan pedangnya membentuk selapis biang lala perak untuk menghadang kedua orang manusia aneh itu, tegurnya, apa maksud kalian berdua menghadang jalan lewatku? Manusia aneh berbaju merah yang berada di sebelah kiri menyahut dengan dingini kami mendapat perintah untuk menyambut kedatangan kalian berdua. Kalau memang begitu, terpaksa harus merepotkan kalian. Tanda petik. Manusia aneh berbaju merah yang berada di sebelah kanan segera menambahkan, setiap orang yang hendak berjumpa dengan majikan kami, senjata mereka harus dilucuti. Lim Hon Kim termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya, sebelum aku bertemu dengan pemilik bunga Bwe, maaf permintaan kalian berdua tak dapatku penuhi. Manusia aneh berbaju merah yang ada di sebelah kiri tertawa dingini. Hihihi, saat ini kalian berdua sudah terjebak dalam kepungan kami. Jika kami turunkan perintah maka kalian berdua segera akan tewas bermandikan darah. Kalau hal ini benar-benar sampai terjadi mungkin kalian berdua yang akan mampus lebih dulu sebelum kematianku. Pada saat itulah terdengar bunyi genta sebanyak lima kali berkumandang datang dari kejauhan, dua orang manusia aneh berbaju merah itu saling bertukar pandang sekejap lalu sambil membalikan badan katanya, harap kalian berdua mengikuti di belakang kami. Tanpa membuang waktu mereka berlalu dari situ dengan langkah lebar ketika Lim Hon Kin mencoba berpaling, ia saksikan peksih yang mengintil di belakangnya dengan senyuman yang cerah, seakan-akan ia sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap dua orang manusia berbaju merah itu. Sikap yang begitu tenang dari gadis tersebut makin mempertebal rasa kagumnya terhadap Nona itu, pikirnya. Walaupun dia tak mengerti ilmu silat, namun kebesarannya linya serta keberaniannya menghadapi kenyataan betul-betul jauh di atas kemampuanku. Tanda petik. Bagaikan sukma yang bergentayangan di udara kedua orang manusia berbaju merah itu berputar mengitari kuburan liat hubong kemudian menelusuri sebuah jalan setapak yang sempit. Waktu itu manusia berbaju hitam yang membawa obor itu sudah pergi entah kemana, suasana di sekitar sana hanya kegelapan yang mencekam. Mendadak Lim Hon Ki menghentikan langkahnya seraya menegur, kalian berdua hendak mengajak kami kemana? Menjumpai majikan kami. Bukankah dia sudah tiba di kuburan liat hubong pada saat yang terakhir majikan kami telah Mengubah alamat perjumpaan, beliau khusus mengutus kami untuk menyambut kedatangan kalian berdua, sambung orang berbaju merah di sebelah kiri Lim Hon Kim tertawa dingin. Dan danan kalian berdua begitu aneh, majikan kalian pun sok rahasia dan misterius. HMM, HMM, kalau tingkah laku aneh semacam ini mungkin saja dapat. Menakut-nakuti orang awam, tapi untuk kami berdua. HMM, HRAMM. Siapa itu, berani amat berbicara takabur teguran di lingin yang menyeramkan tiba-tiba bergema dari kejauhan. Aku Lim Hon Kim, kenapa hardik pemuda itu gusar? HMM, besar amatnya limu, kalau tidak diberi sedikit. Pelajaran, tentu kau tak akan tahu betapa tingginya. Langit dan tebalnya bumi. Baru saja Lim Hon Kim hendak menanggapi seruan itu, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan hitam meluncur datang dengan kecepatan luar biasa, dengan perasaan terkesiap pikirnya, senjata rahasia apakah itu? Kenapa membawa deruan suara yang aneh sekali, pedangnya segera diputar membentuk berkuntum. Kuntum bunga pedang untuk melindungi dadanya, saat itu dia hanya berpikir bagaimana membendung serangan senjata rahasia yang datang dari depan, ia tidak mengira kalau ada segumpal bayangan hitam lainnya yang menyergap tiba dari arah samping. Lim Hon Kim menyadari akan datangnya ancaman tersebut, namun untuk menghindar sudah tak sempat lagi. Pla'a'a'ak. Pipi kirinya persis terkena gempuran itu secara telak sementara bayangan hitam itu segera meluncur balik. Dengan kecepatan luar biasa setelah gempurannya mengenai sasaran. Gempuran itu berat dan cukup keras, seketika itu juga Lim Hon kini merasakan pandangan matanya berkunang-kunang, pipinya terasa pedas, panas dan perih sekali. Kebetulan sekali saat itu cahaya rembulan sedang tertutup oleh awan gelap sehingga suasana di tempat itu amat gelap sekali, meskipun sudah terkena gempuran secara telak, ternyata Lim Hon Kim belum sempat melihat dengan jelas makhluk apakah yang menyerang dirinya tadi, hanya lamat-lamat ia merasa bahwa makhluk itu menyerupai binatang sebangsa burung atau unggas. Dua orang manusia berbaju merah pembawa jalan itu sama sekali tidak berpaling, mereka tetap melangkah maju dengan tindakan lebar ketika ia mencoba berpaling, peksih yang masih mengintil di belakangnya dengan seni uman di kulum, seolah-olah ia sama sekali tidak melihat kalau pipi kirinya terkena serangan. Berada dalam situasi dan keadaan seperti ini, tentu saja Lim Hon Kim merasa rikuh untuk buka suara, namun secara diam-diam dia telah meningkatkan kewaspadaannya. Pemilik bunga buwe ini betul-betul seorang tokoh yang sukar dipegang ekornya, aku tak boleh memandangnya terlalu enteng, demikian ia berpikir dalam hati. Sementara itu kedua orang manusia aneh berbaju merah itu sudah berbelok menuju ke sebuah bangunan gedung yang berdiri megah, gedung itu berdiri sendirian di tengah hutan belantara yang sepi, suasana gelap gulita, tidak tampak setitik cahaya lampu pun dari balik bangunan itu. Dua orang manusia berbaju merah itu langsung membuka lebar pintu halaman dan berdiri di kedua belah sisinya, setibanya di bangunan itu, seru mereka serentak, silahkan kalian berdua masuk sendiri. Di bawah sinar rembulan yang waktu itu sudah muncul kembali dari balik awan, Lim Hon Kim dapat melihat sebuah papan nama yang tergantung di atas pintu gerbang bangunan itu. Rumah Abu keluarga Gao Pintu gerbang yang besar dan berwarna merah itu sudah terpentang lebar, namun suasana dalam ruang tengah dan ruang samcing bangunan itu tetap gelap gulita dan hening. Melihat situasi ini, sekali lagi Lim Hon Kim berpikir, seandainya mereka siapkan jago-jago tangguh di sekeliling rumah Abu ini, kami pasti akan mati konyol. Sementara dia berpikir di hati, kakinya sudah mulai melangkah naik ke tangga batu ruang tengah. Dari balik ruangan yang gelap itu tiba-tiba muncul sepercik cahaya api yang segera padam kembali, disusul kemudian terdengar seseorang berseru dengan suaranya yang melengking, Kenapa kalian berdua tidak masuk sudah takut rupanya? Kalau ingin mundur dari sini, sekarang masih belum terlambat. Dengan suara lirih peksi yang berbisik, ayo kita masuk, tak usah takut. Baik. Dengan pedang disilangkan di depan dada, pemuda itu masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar. Jangan terlalu cepat, tunggu aku. Pinta peksi yang sambil merangkul lengan pemuda itu. Lim Hon Kim agak tertegun, tapi dengan cepat dia telah balas merangkul lengan kanan peksi yang berjalanlah pelan-pelan, makin lambat makin baik. Pesan peksi yang kemudian pelan-pelan ia sandarkan kepalanya di atas bahu anak muda tersebut. Bau harum semerbak yang aneh segera menyusup ke dalam hidungnya, sekalipun mereka berada dalam situasi yang berbahaya dan penuh hancaman maut, namun sikap. Gadis tersebut mendatangkan juga perasaan hangat dan mesra di hati kecil Lim Hon Kim. Dengan nada yang amat serius peksi yang berbisik, jarak dari pintu gerbang sampai di rumah utama itu kurang lebih tiga tombak. Kau harus mencapai tempat tersebut dalam dua ratusan langkah, sementara berjalan aku akan membisikkan sesuatu kepadamu. Tanda petik. Apa yang hendakkah sampaikan selalim Hon Kim? Kokat, teori, dari delapan jurus ilmu pedang naga sakti beserta care penggunaannya. Tanda petik. Lim Hon Kim merasa sangat tegang, pikirnya, mana mungkin aku bisa menghapalkan jurus pedang yang begitu rumit dalam waktu sesingkat ini? Tapi ia tak punya kesempatan lagi untuk berbicara karena peksi yang sudah mulai mewariskan ilmu pedang tersebut kepadanya. Ketika si hakim sakti Chiu Wang mewariskan jurus pedang naga sakti kepadanya di belakang kuil awan hijau tempoh hari, ia hanya diajarkan jurusnya tanpa diterangkan care penggunaan serta bagaimana perubahannya dalam menghadapi serangan musuh walaupun begitu ia sudah mempunyai landasan yang cukup kuat dalam ilmu pedang tersebut. Karenanya, setelah diterangkan peksi yang secara terperinci sekarang, ia dapat menangkap serta memahaminya dalam waktu singkat. Saat-saat seperti ini membuat pemuda tersebut mau tak mau harus pusatkan segenap perhatiannya pada pelajaran itulah Jadi lupa kalau dirinya sedang berada dalam posisi bahaya dan musuh tanglu mengepung di sekelilingnya suara tertawa dingin bergema dari balik kegelapan, sementara bayangan manusia berkelebat kian kemari, pelan-pelan peksi yang pejamkan matanya, dia seakan-akan sedang mabuk kepayang dalam pelukan Lim Hon Kim sebaliknya anak muda itu seakan-akan menaruh perasaan yang amat sayang kepada Seng Nona sehingga tak punya minat memperhatikan tempat lain, segenap perhatiannya tercurahkan pada kekasihnya. Siapa pula yang mengira di balik sikap mesra muda mudi itu sesungguhnya ada sisi lain yang begitu serius, yang lelaki mendengarkan pelajaran dengan seksama sedang yang wanita mewariskan rahasia ilmu pedang tingkat tinggi kepada rekannya. Tiba-tiba terlihat canaya api berkelebat dua batang lilin telah disulut dalam ruang pertemuan yang lebar itu waktu itu Lim Hon Kim hanya merasakan pandangan matanya silau, namun ia tak sempat cabangkan pikiran untuk memperhatikan suara bentakan yang amat keras bergema memecahkan keheningan, benar-benar seorang laki perempuan yang tak tahu malu, di depan umum dan pandangan banyak orang, kalian berani menunjukkan sikap yang begitu memuakan. Bentakan itu sangat nyaring dan keras apalagi diteriakan di tengah keheningan malam, suaranya bergema sampai jauh sekali, namun Lim Hon Kim dan Pek Si Hyang yang berada di hadapannya ternyata tidak menggubris, seolah-olah sama sekali tidak mendengar hardikan tersebut. Tampak cahaya api kembali berkelebatan secara beruntun di dalam ruangan itu telah disulut dua belas batang lilin besar, dalam waktu singkat seluruh ruangan pertemuan itu telah bermandikan cahaya, begitu terang-benderang sampai jarum di lantai pun dapat terlihat dengan jelas. Ketika Pek Si Hyang sudah selesai menerangkan jurus yang terakhir, tiba-tiba ia melompat bangun dan meninggalkan pelukan Lim Hon Kim. Suara tertawa yang amat dingin dan menyeramkan sekali lagi berkumandang membelah angkasa, sudah banyak pasangan kekasih yang kutemui dan kujumpai, tapi belum pernah kusaksikan ada orang yang begitu berani macam kalian berdua, menganggap manusia di sekitarnya sebagai tonggak kayu. Paling tidak kau telah menyaksikan pada malam ini bukan sambung Pek Si Hyang. Sambil tertawa dan membetulkan rambutnya yang kusut. Diiringi suara tertawa yang merdu, dia melangkah masuk ke dalam ruang pertemuan itu. Dengan langkah lebar Lim Hon Kim segera menyerobot masuk lebih dulu ke dalam ruangan dan menghadang di depan Pek Si Hyang. Di hadapannya kini telan berdiri seorang kakek berbaju kuning yang mempunyai perawakan tinggi besar, jenggotnya yang panjang berwarna putih terurai di depan dadanya. Kakek itu berwajah dingin dan serius, pada lengannya terdapat sebuah rak besi, di atas rak itu bertengger dua ekor burung aneh berwarna abu-abu tua. Dengan perasaan tertegun Lim Hon Kim segera berpikir. Jangan-jangan yang menggampar pipi kiriku barusan adalah satu di antara dua ekor burung itu. Sementara dia masih termenung, kakek berbaju kuning itu telah mengumpat dengan suara dingin, benar-benar seorang budak yang tak tahu malu. Kalau belum tahu duduk persoalan yang sebenarnya, lebih baik hati-hati kalau berbicara tegur Lim Hon Kim penuh kegusaran kemudian sinar matanya mulai memeriksa sekeliling tempat itu, pada dua sisi ruangan. Itu berdiri berjajar dua baris manusia berbaju hitam yang semuanya berjumlah 24 orang. Kawanan manusia itu rata-rata mengerudungi wajah masing-masing dengan kain hitam sehingga yang terlihat hanyalah sepasang meti mereka yang bersinar. Kakek berbaju kuning itu merupakan satu-satunya orang yang tidak mengenakan kain kerudung muka. Kendatipun air muka itu dingin dan kaku namun rasanya jauh lebih sedap dipandang ketimbang yang lain. Terdengar ia berkata lagi dengan suara dingin, walaupun aku merasa kurang berkenan menyaksikan urusan pribadi kalian berdua, tapi aku malas untuk mencampurinya. HMM, mampukah kau mencampurinya jengek pek si hiang sambil tertawa mengejek? Siapa bilang aku tak mampu mencampurinya teriak kakek berbaju kuning itu gusar. Berani lancang sekali lagi, jangan salahkan kalau kucuk ilmetu kalian untuk makan burung-burungku. HMM akan kulihat mampukah kalian bermesraan lagi, pek si hiang tertawa. Wajahnya, suaranya serta perawakan tubuhnya sudah tertera sangat mendalam di lubuk hatiku, tanpa memandangnya secara langsung pun aku tetap bisa. Membayangkan dirinya, kami masih punya mulut untuk saling meluapkan perasaan hati, kami pun masih punya tangan untuk berpelukan. Akanku potong sepasang lenganmu dan memotong lidahmu teriak kakek berbaju kuning itu semakin gusar. Itu pun tak menjadi soal, perasaan kami telah saling berhubungan satu dengan lainnya, biar dipisahkan sejauh selaksalipun kami merasa seakan-akan tetap bersatu. Saking gusarnya kakek berjubah kuning itu berkau-kau keras, aku akan mencincang tubuhmu sehingga hancur menjadi bubur daging akan kulihat apa yang bisa kau perbuat. Sekalipun kau berhasil mencincang tubuhku hingga hancur berkeping-keping, tapi apa gunanya cinta kami tak akan putus lantaran kematian, tidak seperti kau, sudah hidup setua ini tapi tetap hidup sebatang kera. Aku yakin selama hidup tak akan ada seorang wanita pun yang menyukaimu. Kalau hidup tanpa kegembiraan apa bedanya dengan mati? Kakek berbaju kuning itu tertegun, tiba-tiba nada pembicaraannya berubah jadi lembut sekali, katanya, tak kusangka nyalimu begitu besar, berani amat bermusuhan dengan diriku. Peksihi yang tertawa pula, sambil membenahi rambutnya ia berkata, ehm, selama ini aku belum mengumpatmu, hal ini sudah termasuk amat sungkan kepadamu. Ya sudah lah, aku tak akan menyalahkan dirimu lagi. Tanda petik. Setelah berhenti sejenak kembali kakek itu menambahkan, kau kah yang mengatur barisan anting gerogeng di seputar kuburan liat hubung ini? Kalau benar lantas kenapa? Kau benar-benar hebat tapi antara aku dengan dirimu ibarat air sumur yang tidak melanggar air sungai, kenapa kau mesti bermusuhan dengan kami? Apapula salahnya para jago dari kolong langit seru Peksihi yang? Kenapa kalian tega membiarkan mereka saling membunuh? Kalau didengar dari nada pembicaraanmu, rupanya kaulah pemilik bunga bwe sambung Lim Hon Kim. Dia bukan tokoh tersebut tukas Peksihi yang tertawa, cukup dilihat gaya berbicara serta gerak-geriknya, kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini tak lebih dari seorang budak. Dalam perkiraan Lim Hon Kim, ucapan Peksihi yang ini pasti akan membangkitkan hawa amarah kakek berbaju kuning itu kalau dilihat dari sinar matanya yang tajam, jelas tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna, itu artinya serangan yang dilepaskan dalam keadaan gusar pasti mempunyai daya perusak yang luar biasa hebatnya. Padahal Peksihi yang begitu lemah, bagaimana mungkin ia sanggup membendung serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini? Berpendapat begitu, diam-diam tenaga dalamnya segera dihimpun dan siap sedia melakukan perlawanan. Siapa sangka apa yang terjadi sama sekali di luar dugaannya, bukan saja kakek berbaju kuning itu tidak gusar, dia malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau si bocah perempuan benar-benar cerdik sekali siapapun yang bisa menjadi budaknya majikan kami, ia pasti akan merasa amat bangga sebab kemampuannya berarti mampu menjago seluruh dunia persilatan. Mendengar perkataan itu, diam-diam Lim Hon Kim mengumpat, dasar jiwa budak bukan merasa jengah malahan bangga dengan makian itu, benar-benar tak punya harga diri. Sementara itu peksihi yang telah berkata lagi sambil tertawa, bila dilihat dari gaya serta gerak-gerikmu. Meski jadi budak orang, paling tidak kau tentu menjadi pentolannya kaum budak. Tanda petik. Aku adalah pelindung majikan kami tukas kakek berbaju kuning itu cepat. Lebih baik nona bicara dengan bahasa yang lebih enak didengar, budak-budak melulu. Sungguh tak sedap didengar. Apabila pemilik bunga BWE yang memanggilmu sebagai budak beranikah kau menagurnya sebagai kata-kata yang tak sedap didengar rejek peksihi yang tertawa. Kakek berbaju kuning itu mendengus dingin, HMMM jika majikan kami yang memanggil, tentu saja lain ceritanya. Baiklah, kita tak usah membicarakan soal ini lagi, majikan kalian telah mengutus orang untuk mengundang kami kemari, sebenarnya apa kehendaknya. Gaya sambutan semacam ini sudah lebih dari cukup bagiku, jadi tak usah bergaya lebih lanjut. Seandainya majikan kami tidak bermaksud menjumpai kalian berdua, dengan sikap jumawa dan tak kabur kalian berdua sekarang, sudah lebih dari cukup alasan bagi kalian berdua untuk mampus. Peksihi yang tertawa, majikanmu sengaja mengundang kami datang kemari, ini berarti kami. Terhitung tamu agungnya, siapa tahu ia bisa cocok dengan kami dalam pembicaraan nanti, sebelum posisi kami jelas sebagai musuh atau teman, lebih baik bersikap lah lebih sopan dan sungkan terhadap kami, daripada setelah kami menjadi sahabat karib majikan kalian, kau akan menyesal sepanjang masa. Kakek berbaju kuning itu tertegun, tiba-tiba ia membungkukan badan memberi hormat seraya berkata, silahkan duduk peksihi yang menyapu sekejap sekeliling tempat itu ketika tidak melihat meja dan bangku, segera serunya seraya tertawa, tampaknya kau sudah pikun saking kagetnya, kau suruh kami duduk di mana? Aku benar-benar bingung dibuatnya, seingatku belum pernah majikan kami terima tamu. Ia memandang sekejap dua baris manusia berbaju hitam yang berdiri berjajar di kedua belah sisi ruangan itu, lalu serunya, sediakan bangku. Terdengar suara langkah kaki bergema tiba, dua orang bocah berbaju serba merah muncul membawa bangku, kedua orang bocah itu tidak mengenakan topeng sehingga wajahnya yang tampan kelihatan jelas, usianya antara 4-15 tahunan, hanya pada jidat. Mereka tertera lambang bunga buwe yang amat jelas. Bergidik juga perasaan Lim Hong Kim menyaksikan kejadian tersebut, pikirnya, pemilik bunga buwe betul-betul seorang tokoh yang kejam dan berhati buas. Dengan menerakan cap bunga buwe pada jidat anak buahnya, maka seandainya anak buah itu menghianatinya dan melarikan diri, tak mungkin orang itu berhasil menghapus lambang tadi dari wajahnya kecuali kalau kulit wajahnya disayat sama sekali. Bagi orang awam, daging wajah yang disayat pasti mendatangkan penderitaan yang luar biasa, belum lagi cacat seumur hidup yang harus ditanggungnya. Sementara ia masih termenung, kakek berbaju kuning itu telah berkata lagi, silahkan duduk masih harus menunggu sesaat lagi sebelum majikan kami bisa tampil menyambut kalian. Benar-benar besar gaya orang ini. 4 Lim Han Kim dalam hati, meskipun merasa tidak puas, namun ia tetap menahan diri untuk tidak diutarakan keluar, sedangkan peksihi yang telah menyahut sambil tertawa hambar, lebih lambat ia berjumpa dengan kami, berarti satu bagian kemungkinan bagi kami untuk meraih kemenangan tak jadi soal, kami bisa menunggunya dengan sabar sekali. Tergerak hati si kakek berbaju kuning itu setelah mendengar perkataan gadis ini, serunya, bolehkah aku menanyakan satu persoalan? Katakan, Kau bilang makin lambat bertemu dengan majikan kami, maka kalian semakin ada harapan meraih kemenangan aku tidak? Mengerti dengan maksud ucapanmu itu, boleh aku tahu arti yang sesungguhnya? Oh oh, rahasia dibalik ucapan itu sebenarnya sederhana sekali kalau sudah diungkapkan, lebih baik tak usah ku jelaskan berbeda dengan kakek berbaju kuning itu, Lim Hon Kim memahami dengan jelas maksud ucapan Pek Si Hyang itu, jelas gadis itu minta kepadanya memanfaatkan kesempatan yang ada untuk makin memperdalam pengetahuan tentang delapan jurus ilmu pedang naga sakti itu beserta care penggunaannya dalam menghadapi lawan. Maka ia pun pejamkan matanya tanpa bergerak lagi. Sepintas lalu orang mengira dia sedang mengatur napas, padahal yang benar otaknya sedang diperas untuk mengingat-ingat semua perubahan jurus pedang yang baru dipelajarinya itu. Tiba-tiba terdengar bunyi musik bergema tiba, dua baris manusia berbaju hitam yang berdiri berbanjar itu segera mundur dari ruangan tersebut secara teratur, disusul kemudian kedua belas batang lilin yang memancarkan sinar terang itu padam semua seketika suasana di dalam ruangan pertemuan itu pun kembali berubah jadi gelap gulita. Dengan suara rendah kakek berbaju kuning itu segera berbisik, sebentar lagi majikan kami akan muncul di sini, lebih baik nona menyambut kedatangannya dengan sikap hormat. Tak usah kau pikirkan, lebih baik cepatlah mundur dari sini. HMM benar-benar budak yang tak tahu diri, empat kakek berbaju kuning itu sambil mendengus dingin mengikuti di belakang dua baris manusia berbaju hitam itu, dia mengundurkan diri pula dari ruangan itu. Menunggu kakek berbaju kuning itu sudah keluar dari pintu ruangan, dua orang bocah berbaju merah itu segera mengeluarkan selembar kain hitam dari sakunya dan digantungkan di depan pintu, suasana dalam ruangan pun berubah jadi makin gelap. Pelan-pelan Lim Hon Kim berjalan mendekati Pek Si Hyang, lalu wisiknya, nona Pek, permainan setan apa yang sedang mereka siapkan? Entahlah, meskipun mereka termasuk anak buah pemilik bunga Bwe, aku duga tak seorang pun di antara mereka yang pernah berjumpa dengan majikan pemilik bunga Bwe itu.